Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi petani Indonesia saya Susno Dohaji di dempo selatan pagar alam lagi karena ini memang kampung saya saya bertani di sini saya ingin menjelaskan tentang tanaman yang satu ini yaitu ubi kayu kalau orang katakan lagi orang Jawa bilang pohon ini saya sengaja tanam ubi kayu jenis ini kalau orang sini namakan bekayu mentega kenapa namakan mentega mentega itu margarin karena umbinya lezat serasa diberi margarin apalagi kalau direbus setelah direbus empuk digoreng kasih garam sedikit kasih bubu sedikit waduh lebih enak daripada kue kue eh buatan toko atau buatan negeri sedap sekali Indonesia itu memang kaya nah sebelum dia dicabut umbinya ininya mulai sekarang atau mulai sebulan yang lalu ini sudah bermanfaat dan ngasihkan duit dan sudah banyak orang-orang tetangga kampung ini ambil ini untuk apa untuk sayur rumah makan padang paling yang senang dengan ini dengan dengan ini jadi sayur dikasih santan dikasih ikan teri wah makannya pakai sambal hijau dirembangkan padang bisa tiga kali tambah apalagi kalau berasnya bahan panen dari sawah dikasih ikan terlalu disini mungkin hanya 500 perak sekilo tapi kalau seton kalau sehektare itu dia bisa menghasilkan puluhan ton loh jangan dihitung murahnya hitung kalinya dan ini tidak terlalu manja ya tanaman ini gampang dicucukkan aja kata lagu-lagu kus plus tongkat kayu itu ini ditanam tunggu jadi gampang sekali Indonesia sangat kaya Indonesia sangat subur bukan pagar alam aja yang subur seluruh Indonesia kita subur tanaman kita cukup hanya mungkin minat bertani kita yang tidak subur ya tapi kalau anak muda kita sudah turun bertani dengan cara-cara dengan menggunakan teknologi pertanian yang modern dengan menggunakan rekayasa daripada pertanian yang bagus wah hasilnya nggak kalah dengan mendawai dan bertani itu sehat pagi-pagi kita udah di sawah siap matahari kita naik kita udah mendingan nggak bayar ingat kalau dikutah mau mendingan bayar harus gym harus apa gitu harus pakai baju bagus kalau sini baju begini aja udah sehat pagi bangun habis subuh udah siap-siap ngopi terus jalan masuk kebun badan sehat pikiran sehat pemandangan sehat dan tidak pusing dengan berita yang macam-macam jangan nonton TV macam-macam kalau ada siaran pertanian baru kita tonton wah mari bertani saya tunggu bertani di daerah masing-masing kembali ke desa salam petani Indonesia berikutnya